Intro Selamat pagi salam sejahtera isu hangat pagi ini Miti tak boleh pakai Azmin Ali kamu memang gagal Pimpinan akar rumpi UMNO berang Berita sepenuhnya Ketua UMNO bahagian Sungai Petani Datuk Sah Hanim Muhammad Yusuf Dilihat amat berang dengan Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Ekoran kelanggaran kepada sektor industri untuk beroperasi ketika wabak COVID-19 sedang mengganas Bekas calon Barisan Nasional BN bagi Parlimen Sungai Petani pada pilihan raya umum ke-14 itu Menyifatkan Datuk Sri Muhammad Azmin Ali sebagai gagal mengekang penularan pendamik Miti tak jalan dah Miti tak boleh pakai Azmin Ali you memang fail Tegasnya dalam rakaman video secara langsung Selama 7 minit di Facebook hari ini Yang telah dikongsikan lebih seribu warganet hanya dalam tempoh 3 jam selepas bersiaran Sah Hanim mendedahkan beliau banyak menerima aduan rakyat daripada kalangan pekerja kilang Sekitar Sungai Petani yang bimbang dengan risiko jangkitan apabila dipaksa majikan untuk hadir bekerja Rintihan pekerja-pekerja kilang ada kawan mereka yang positif tetapi majikan Ada pekerja yang pakai gelang pun suruh Mike datang kerja Apabila pekerja-pekerja kilang ini positif COVID-19 berjangkit pada yang lain Balik ke rumah berjangkit pula pada anak dan ahli keluarga Ada satu kes pekerja kentin di sebuah kilang ini dijangkiti COVID-19 Akibatnya 9 orang ahli keluarganya dijangkiti masuk wad dakwanya Sehubungan itu beliau menuntut Perdana Menderitaan Sri Muhyiddin Yassin Mengkaji semula syarat-syarat kebenaran untuk kilang beroperasi sepanjang tempoh Lanjutan perintah awalan pergerakan PKP 3.0 mulai 15 Jun hingga 28 Jun ini Sah Hanim menegaskan sekatan pergerakan penuh yang dikenakan kepada rakyat Dengan terpaksa duduk di rumah tidak berhasil melandaikan lengkungan Rantayan kes COVID-19 jika kilang-kilang terus dibenarkan beroperasi Sia-sia PKP Tapi katakan 60% pekerja kilang yang ada 2.000 pekerja Bermakna 1.200 datang bekerja Ramai-ramai Tak jadi apa PKP Kalau kilang dibuka macam biasa Jangan nak harap Jangan harap Jangkitan kes COVID-19 akan turun Jadi PKP 3.0 lagi 2 minggu ini Tolonglah tengok balik syarat-syarat kilang beroperasi Nanti kes naik sampai bila nak sambung PKP Lagi 2 minggu Orang lain semua duduk rumah Tapi pekerja kilang ramai-ramai terpaksa pergi kerja Luahnya mengakui amat tidak berpuas hati Beliau turut menyifatkan kilang tidak akan gulung tikar sekiranya tidak beroperasi Hanya dalam tempoh 2 minggu Kita buat betul-betul PKP 2 minggu Tidak ada siapa pergi kerja Kilang bukan bankrupt Kalau setakat 2 minggu bukan 2 tahun Kalau dok macam nih Lagi sambung PKP 2 minggu Habis nanti sambung lagi sampai bila Suhal sahanim Lagi bertubi-tubi Untuk rekod Sejak 31 Mei lalu Kelaster tempat kerja Mondominasi Bilangan klaster harian Mengatasi klaster lain Seperti klaster komuniti Keagamaan Institusi pendidikan Dan kumpulan berisi ketinggi Berita di petik dari Malaysia Deadline Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye Jangan lupa tekan butang subscribe Jangan lupa tekan butang subscribe